selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang ini adalah request teman teman untuk mendahulukan daripada yodiak aries tentang asmara dan percintaannya aries adalah yodiak yang secara universal memiliki keunikan yang memiliki daya tarik terhadap lawan jenisnya disebabkan oleh rasa percaya diri yang sangat tinggi rasa percaya diri yang dimiliki seorang aries itu membuat aura yang muncul dalam diri seorang aries adalah memiliki aura positif yang bisa menyebar ke sekitarnya membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman merasakan happy merasakan hal-hal positif terus dia orangnya selalu memiliki optimis yang tinggi sekali pemikirannya selalu optimis hatinya selalu optimis sehingga membuat seorang aries itu mudah dipercaya oleh orang lain terus orangnya juga baik mudah beradaptasi dengan siapapun dengan orang yang baru dengan orang yang lama dengan situasi kondisi apapun dia selalu bisa menciptakan suasana yang membuat orang-orang sangat happy terus orang ini juga selalu enerjik ya banyak diam dia selalu enerjik selalu ingin bergerak-bergerak dan bergerak itu adalah karakter-karakter yang membuat seorang aries itu banyak disukai oleh lawan jenisnya oke sebelum kita reading kan kita coba jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah sahabat asik yaitu sahabat yang anti skip iklan dengan Anda tidak skip iklan di video ini itu mendukung kami men-support kami untuk terus berkarya buat kalian semuanya yang tentunya manfaatnya bisa Anda rasakan juga bisa dirasakan oleh miliaran orang sehingga Anda juga saran memiliki sarana untuk beramal juga oke kita akan reading kan ya seperti biasa nanti kita akan ambilkan dua kartu tentang asmara atau percintaan daripada aries di bulan oktober tahun 2020 kita acak-acak ya kita ambil salah satunya kartunya seperti ini ini di lampangan ada seseorang yang memegang pedang terus dia melihat sebuah kebakaran sepertinya dia ingin memadamkan kebakaran tersebut kalau dilihat di kartu ini ini sepertinya asmara atau percintaan Anda sekarang ini sepertinya ada problem atau ada masalah ya mungkin Anda yang sekarang ini single baik single yang belum punya pacar sama sekali atau maupun single dikarenakan faktor lain ini sepertinya Anda punya masalah masalah yang ada dalam diri Anda yang memang masalah ini harus Anda atasi sendiri karena apa kalau tidak diatasi sendiri ini juga akan Anda akan selalu menyalahkan orang lain ya dengan faktor-faktor yang terjadi dalam diri Anda jadi kita sarankan Anda interpeksi diri ya baik itu Anda yang sudah belum dapat pasangan sama sekali atau mungkin yang sekarang ini sudah pacaran berumah tangga ini sepertinya ada bara api yang harus Anda selesaikan ya mungkin Anda sendiri yang bikin masalah atau mungkin bikin masalah atau pihak tiga yang lagi membuat suasana menjadi sebuah masalah itu harus Anda atasi Anda hindari karena kalau dilihat di keretuin Anda berpikir gimana untuk mengatasi masalah yang timbul gitu ya mungkin jika Anda ini sekarang ini sudah punya pacar Anda berpacaran dengan orang lain memang ini belum ketahuan lebih baik Anda segera mengakhirinya yang berumah tangga juga sama ya yang mungkin masih koleng-kolengan dengan mantan pacar atau mungkin ada pihak ketiga yang mengganggu Anda yang sepertinya pihak ketiga ini ingin memprovokasi Anda agar kehidupan rumah tangga Anda atau kehidupan asmara Anda dengan pacar Anda itu mengalami sebuah trouble atau sebuah masalah ini harus diselesaikan ya ini mungkin bagi Anda Anda menganggap ini adalah masalah kecil bisa juga tapi kalau dilihat di kartu ini hati-hati ya kalau dilihat di kartu ini sepertinya bara api ini makin besar ya jadi kita warninkan kalau kalau sudah terjadi ya memang harus cepat dipadamkan kalau memang belum terjadi apinya masih kecil itu lebih baik dipadamkan karena apa kalau tidak dipadamkan nanti problem buat Anda asmara Anda percinta anak Anda apalagi kalau Anda sudah berumah tangga ya itu nanti terjadi kekacauan yang sangat luar biasa sekali kita coba untuk melihat kartu keduanya gimana tentang asmaranya seorang aries ini kalau dilihat di kartu ini the world of fortune kartu ini adalah the world of fortune yaitu sebuah keberuntungan biasanya kalau kartu ini muncul keberuntungan masih berbeda berpihak Anda jadi asmara Anda secara taris besar bisa dikatakan bahwa Anda mengalami sebuah keberuntungan dari kepercintaan dari keberuntungan itu masih menyeret di Anda jadi asmara Anda enjoy-enjoy saja yang mungkin sekarang ini posisinya masih single bisa juga akan ketemu dengan seseorang yang menarik perhatian Anda yang menarik semangat Anda atau juga mereka menyukai Anda mereka mengatakan cintanya pada Anda mendekati Anda bisa juga Anda akan berdikati dengan seseorang bagi yang berpacaran atau rumah tangga kalau dilihat di kartu ini juga akan mengalami sebuah keindahan sebuah agak harmonisan gitu ya jadi kalau kita lihat di kartu pertama dan di kartu kedua ini memang kartu pertama ini harus banyak problema sebenarnya bisa dikatakan problema juga bisa dikatakan bukan problema karena kalau dilihat di kartu ini ini ada yang apinya masih kecil ada yang apinya sudah besar terus kartu ini juga melambangkan orang membawa pedang-pedang itu melambangkan sebuah pemikiran jadi Anda harus memikirkan sesuatu karena Anda percintaan Anda kedepannya itu lebih baik bagaimana lebih bagus bagaimana rumah tangga Anda semakin harmonis gimana karena kalau dilihat di kartu ini memang Anda harus interaksi diri untuk membuang hal-hal yang sekiranya sesuatu yang sekiranya bisa menjadi masalah buat Anda kedepannya harus dihindar karena agar percintaan Anda asmara Anda bisa semakin indah dan semakin harmonis karena ini dilambangkan keberuntungan di kartu kedua ini jadi kalau Anda tidak interaksi nanti keberuntungannya hilang atau mungkin Anda mengabekan sesuatu contohnya jika Anda sekarang ini lagi atau Anda lagi punya gendaan atau mungkin Anda punya gebetan lain padahal Anda sudah punya pacar Anda sudah berumah tangga ini akan jadi bumerang lebih baik jika apinya masih kecil dan Anda menyadari bahwa itu sebuah kesalahan itu lebih baik dipadamkan karena apakah api sudah besar terkadang ada kesulitan juga untuk memadamkan terus kalau Anda posisinya ini sudah apinya sudah sangat besar Anda merasakan bahwa Anda itu tidak mampu memadamkannya saran saya kalau Islam silakan sholat tahajud silah tahajud sholat taubat dan sungguh-sungguh untuk kembali ke lebih baik terus yang non muslim juga sama setiap beribadah berdoa setelah pasangan 12 malam berdoa agar semuanya kembali karena kalau dilihat di kartu ini jika pertobatan Anda itu benar-benar serius jika yang apinya sudah besar maupun apinya masih kecil yang mungkin tidak bisa dimaafkan oleh pasangan Anda ini akan terjadi sebuah keberuntungan sebuah keberuntungan karena tidak di kartu ini dari keberuntungan Anda dari percintaan Anda masih menyertai demikian reading tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya jangan lupa selalu tulis komentar yang positif jika ada pertanyaan request silahkan tulis juga di bawah jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu update setiap jam 7 malam setiap harinya jika Anda merasakan manfaat dari channel ini video ini jangan lupa untuk share ke social media yang Anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi membutuhkan solusi bisa mendapatkan di channel ini demikian reading tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin